Bribka Ahmad Bajuri, Babin Kam Timmas Leptuan mendapatkan predikat sebagai Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Babin Kam Timmas Terbaik Sekalimantan Timur. Predikat tersebut ia terima dari Poldakal Tim tepat pada hari jadi Bayangkara ke-72 tahun. Dalam kesehariannya, pria kelahiran 20 Oktober 1979 ini sudah sembilan tahun menghabiskan waktunya untuk melayani masyarakat di wilayah kerjanya di daerah Lektuan, Bontang Utara. Penghargaan ini merupakan kali kedua yang ia terima setelah sebelumnya terpilih sebagai Babin Kam Timmas Terbaik Sekota Bontang. Bribka Ahmad Bajuri mengucap syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak termasuk masyarakat Kota Bontang khususnya Lektuan yang telah membantu dirinya dalam menjalankan tugas. Ia berharap dengan adanya penghargaan ini lantas tidak membuatnya berpuas diri dan dapat terus meningkatkan kinerjanya. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan, ini adalah suatu motivasi pada kami. Namun kami telah dipercaya sebagai yang terbaik namun demikian kami tidak berpuas dirinya sampai di sini. Dan mudah-mudahan bisa mempertahankan dan sesuai realita yang ada. Bribka Ahmad Bajuri sendiri mendapatkan penghargaan ini mengingat banyaknya laporan masyarakat. Ia mengatakan bahwa keberadaannya sebagai Babin Kam Timmas di Lektuan membawa banyak perubahan baik di wilayah tersebut. Inovasinya yang membuka layanan kantor di rumah guna memudahkan masyarakat untuk melapor jika adanya geguan Kam Timmas juga menjadi poin tersendiri bagi Bribka Bajuri. Untuk itu guna mempertahankan prestasinya, ia akan terus melakukan pendekatan dengan masyarakat. Masyarakat banyak menyampaikan bahwa di Lektuan banyak beban. Dan juga kami menyediakan kantor di rumah sebagai wujud untuk mempermudah masyarakat memberikan laporan apabila terjadi gangguan Kam Timmas dan sebagainya untuk memujudkan situasi yang aman dan kandusin. Selain Bribka Ahmad Bajuri, penghargaan lain juga diterima oleh anggota Polres Bontang yakni Bribda Asmarsya Putra, personil Sabara Bontang yang berhasil menjadi juara ketiga DAI Kam Timmas di Kalimantan Timur. Yulina Surul Muartakan Terima kasih telah menonton!